Musik Muhammad Baidowi mendirikan pabrik pengolah botol plastik bekas pada tahun 2000 di kawasan Cimuning, Bekasi, Jawa Barat Kala itu, Baidowi membangun pabriknya yang bernama Mayestik Buwana di usia 27 tahun Baidowi mengambil keputusan itu dengan meninggalkan pekerjaannya sebagai auditor di Bank Internasional Pabrik milik Baidowi memproduksi mesin penghancur botol plastik bekas Kemampuan membuat mesin didapatkan dari pengalamannya saat membetulkan mesin rusak saat memulai usaha Pengalaman itu memberikan pengetahuan baru tentang mesin Dia pun akhirnya memutuskan untuk memproduksi sendiri mesin penghancur botol plastik ini Dari usaha inilah jaringan Baidowi terbangun Sistem kemitraan dia terapkan kepada para pembeli mesin Mitra-mitra tersebut dibina Mulai dari pemasangan dan pengoperasian mesin Hingga jaminan pembelian olahan plastik yang mereka produksi Bertahun-tahun yang lalu ketika saya ditolak sama orang Orang yang tidak mau berbagi ilmu Dan saya melakukan hal yang sebaliknya berbagi ilmu Dan sekarang sudah banyak mitra-mitra yang kami bina dari Aceh sampai Papua Yang mesinnya dari kami Kami pasangkan, kami latih Dan yang luar biasanya kami beli hasil olahannya Jadi mereka gak bingung lagi dengan pemasaran Terus berkembang sampai sekarang Botol-botol plastik bekas memenuhi kawasan pabrik Terima kasih Pengepul agar mendapatkan barang berkualitas Ada pengepul yang barangnya bisa saya ambil Karena harganya cocok Ada yang tidak bisa Bisa juga bukan karena harga tapi karena kualitasnya Kualitas itu artinya kualitas bukan sampahnya bagus Tapi kejujurannya Kadang ada pengepul atau lapak atau bandar Yang dikarungnya diisi air Jadinya lebih berat ketika ditimbang Kemudian ada batu di dalamnya Macem-macem Dalam menjalankan usaha ini Salah satu orang yang mendampingi Baidowi adalah Nur Rohman Tak lain, Rohman adalah adik dari Baidowi Rohman diajak terjun langsung di usaha sang kakak Sejak 15 tahun lalu Sehari-hari Rohman bertugas memantau Keseluruhan jalannya kegiatan pabrik Mulai dari pembelian bahan baku Penghilingan Juga menjaga hubungan baik Dengan para mitra Tak jarang di waktu tertentu Rohman turun langsung Mengerjakan kegiatan produksi Belasan tahun bergelut di pekerjaan ini Rohman menilai pekerjaan ini sebagai pekerjaan penuh berkah Pekerjaan ini saya lihat Berkahnya banyak Dalam artian Kita ke Pemulung Atau ke orang-orang yang tidak mampu Sering kita lihat Ngumpul-ngumpulin bahan bekas Terus kita juga membantu Orang-orang sekitar sini Yang mau bekerja Dan juga ada orang-orang daerah Yang mau kerja Dan juga Ilmu yang kita punya Walaupun dalam tanda kursipnya kita berbisnis Tapi kan ilmu yang kita punya ini Berarti bagi mereka untuk Membantu kehidupan mereka juga Seperti itu Bagaimana cara memelihara Suasana kebatinan dengan karyawan Supaya mereka bisa terus bekerja sama kita Mungkin nomor satu jawabannya Kebutuhan mereka tercukupi Terima kasih